Ustadz apa kiat agar kita bisa terhindar dari sihir? Yang pertama, zikir pagi petang. Zikir pagi, petang dilazimi. Kalau ibu gak sempat baca semuanya, sebagiannya boleh. Tapi jangan ditinggalkan. Kata si Abdul Razak, hafizullah wa ta'ala, kalau tidak bisa baca semuanya, minimal satu kalimatnya. Atau beberapa doanya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita zikir pagi petang, yang kedua, kita berusaha menjaga diri dari mata-mata hasad. Bapak kita gak tahu mana orang yang hasad sama kita. Tapi kayak tadi tuh, tidak mengekspos kebahagiaan berlebihan. Karena khawatir ada orang-orang yang tidak suka sama kita. Hati-hati. Yang ketiga, kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. sehingga berkurang musuh kita. Kita berusaha untuk menjadi orang yang baik, orang yang memaafkan, kita menjaga ukhuwa. Supaya apa? Kita terhindar dari orang-orang yang ingin mengirimkan sihir kepada kita. Tapi seandainya pun kita sudah baik, ada orang yang kirim, kita akan terhindar dari sihir karena kita zikir pagi petang. Jadi minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian banyak-banyak membaca surat Al-Baqarah di rumah. Al-Baqarah dibaca. Kemudian media-media sihir diturunkan. Seperti foto-foto di rumah itu. Foto-foto wisuda. Foto-foto pas masa-masa muda turunin aja semuanya. Masukin ke gudang. Nanti dimakan rayap Ustaz. Nggak apa-apa dimakan rayap. Tidak masalah. Nah, termasuk juga kurma ajwa. Sebenarnya kurma ajwa ini bisa banyak fungsinya. Bukan hanya sihir. Termasuk dari racun. Kurma ajwa itu juga dilazimi. Itu beberapa hal ya. Terima kasih.